Oke, nama saya Jerry dan kita harus segera mulai Malam ini saya akan membawakan yang namanya fotografi untuk selebriti Memang saya sendiri mempunyai genre yang berbeda-beda dalam pengalaman fotografi saya Tetapi malam ini ini yang akan saya share Oke, langsung aja foto yang pertama ini adalah Joe Saya foto di New Zealand waktu itu Yang kemudian yang kedua ini adalah foto Danny Sebagaimana kita tahu, mas yang satu ini suka jalan-jalan kalau dipoto Tapi yang ini gue kerjain Dikasih air, dikerang, abis itu kita foto untuk majalah Rolling Stone waktu itu Jadi bukan cuma dia aja yang bisa kerjain orang tapi dia juga bisa dikerjain Nah, yang berikut ini adalah satu foto yang saya ambil dari buku saya yang terakhir yang berjudul On White Di mana ini adalah, semua juga tahu, brief ya Dari Bandung, gokil semua Dan ini adalah pengalaman foto saya yang kedua bersama mereka Karena pertama kalinya justru mode mereka itu adalah kira-kira 22 tahun yang lalu ketika saya lakukan foto saya yang pertama Jadi bersejarah Nah, kalau yang satu ini adalah teman saya Yang senantiasa lucu setiap saat Jadi, there is never a dull moment kalau mau trade dengan Ringo Di foto berikutnya, rokoknya sebenarnya udah tenang ke situ Tapi bohong, dia gak sebodoh itu So, anyway, itu Ringo Dan ini adalah foto dari Glenn yang saya buat tahun 2004 dulu untuk sebuah brand kopi Jadi, ceritanya dia menikmati kopi sambil mendekerin lagu ataupun bikin lagu Oke, nah berikutnya ini adalah foto dari Wulang Ya, untuk buku saya yang kedua yang berjudul In My Room yang berisi 100 orang selebriti di kamar tidurnya masing-masing Dan ternyata, Wulang itu jarak rumahnya cuma dua rumah dari saya Jadi, kita tinggal bertahun-tahun bersebelahan tapi gak tahu ternyata tetanggaan Jadi, dia tengok tidur, jari-jari datang luarnya Bangun, oke, saya mampir ke tempat dia Oke, ini adalah foto dari Oh, gue lupa namanya ya Oh, Vicky Shoe ya, bener Ini ada 20-20 ini ya Vicky, ya Nah, karena Vicky itu kerjaannya bikin satu Saya pikir kenapa enggak Dia ditutupin aja dengan sepatu Jadi, sekitarnya gak pakai apa-apa, kalau pakai Nah, ini adalah foto dari B3 Ya, dimana juga pemoteter ini seru banget Karena kita bermain-main dengan chat ya Yang dilakukan di studio Dimana makin lama, chatnya makin membaur-membaur Makin berantakan Dan ternyata setelah berantakan bener Malah itu foto yang kita pakai Nah, foto ini Saya tampilkan malam ini supaya bikin ngiri aja Mungkin yang udah lebih sering ketemu dia Tom Vicky curang Sama selebriti So, anyway, Raisa di sini saya foto di tempat dia latihan ya Dengan alat-alat yang dia biasa dia pakai untuk mak banggung Nah, ini adalah foto sahabat saya, Rahel Mariam Sebelum jadi anggota DPR Ya, waktu masih asik lah Ya, tapi masih temenan lah sekarang Ini juga sebelum jadi anggota DPR Oke, ini pada saat saya foto untuk kampanye presiden ya Yusuf kalah dengan Pak Wiranto Dan terbukti kita kalah dengan sukses nomor tiga waktu itu Jadi tiga kebiasaan ya Tapi, dibayar kok So, em, nah Oke Ya, kita tunggu saja 20 detiknya selesai Saya gak perlu ngomong apa-apa Pas Ya Ini di foto belum lama Untuk apa? Ya, gak untuk apa-apa Untuk majelah kartini Oke Nah, ini satu orang chef yang sangat saya kagumi Chef Began Waktu itu di foto untuk hadiah ulang tahunnya dari istrinya Jadi di fotoin fotonya sebagai hadiah ulang tahunnya Jadi konsepnya saya bikin seperti itu aja Karena kalau di tengahnya ayam kayaknya kurang lucu Jadi cabai aja Oke, ini foto yang saya suka banget Saya itu foto dari tujuh seradara handal di Indonesia Termasuk di situ ada Joko Anwar Ada Timo Ada Pajar Ada Hanung ya Dan Yang menyenangkan motori orang seperti ini adalah Mereka sendiri ternyata cukup grogi di depan kamera Jadi kita kerjain aja Oke Vicky Burki Ya Memamerkan Apa yang memang biasa dilakukan Dan Ternyata Kalau boleh dibuka Vicky itu umurnya udah 50 lebih Dan ternyata masih secanggih itu Saya Sampai sih dulu ngajarin dia Tapi Lama-lama pintar dia aja Nah Ini Mbak Titi ya Saya mau foto underwater Dan kelihatannya Di foto underwater ini kan Happy banget ya Pada kenyataannya Setelah ini saya rasa dia gak pernah lagi mau masuk kolam berenang Ya tapi Ya Memang menantang Karena motornya betul-betul di dalam kolam berenang Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Matias Mucus Nah Matias Mucus Didandangin dari ujung kiri sampai kanan bawah itu dengan dandang sendiri Jadi foto Dan lagi Foto dan lagi Foto dan lagi Sampai yang di bawah sana Dan Foto ini memang Berkesan sekali untuk saya Nah Kalau ada yang gak kenal ini Berarti kalian jelas Masih muda Ya Om Iye ya Ahmad Albar Dan disini saya ingin menampilkan karakternya betul-betul sebagai rocker sejati Dan Dia gak perlu ngapain-ngapain lagi Udah keren Oke Ini foto yang Saya buat untuk slang Untuk majalah Rolling Stone juga Dan dipamerkan juga di Pameran online Gimana Sebenarnya Semua yang dipakai di depan itu Itu props yang ada di studio aja Karena kita main-main aja Gak tahu mau bikin konsep aja Apa Akhirnya saya bilang Yaudah gimana turunnya celana Oh 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 senang Hei Hei Last of all miss Perkenalkan ini Kata seperguruan saya Benda mata Lady move Tapi Tos Jadi ingat ya Satu lagi belum ada Oke terima kasih banyak semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya